Kitab Tawarih yang pertama, pasal 23 Pembagian tugas dalam rumah Tuhan Daud telah menjadi tua, maka ditetapkannya Salomo, anaknya, menjadi raja yang baru bagi Israel. Dikumpulkannya semua pemimpin Israel bersama dengan para imam dan orang lewi. Dihitungnya orang lewi yang berumur mulai 30 tahun ke atas. Mereka semua berjumlah 38 ribu. Daud mengatakan, 24 ribu orang mengawasi pembangunan baik Tuhan dan 6 ribu menjadi pejabat pemerintahan dan hakim dan 4 ribu orang menjadi penjaga pintu gerbang, 4 ribu penyanyi. Aku akan membuat alat musik khusus bagi mereka untuk memuji Tuhan. Daud membagi orang lewi dalam tiga kelompok sesuai dengan jumlah anaknya. Gerson, Kohat, dan Merare. Yang termasuk suku Gerson adalah Ladan dan Simei. Ladan mempunyai tiga orang anak, yaitu Yehiel yang tertua, yang lainnya Zetan dan Yoel. Anak Simei ialah, Selomit, Haziel, dan Haran. Semua tiga orang. Mereka inilah menjadi kepala keluarga Ladan. Anak Simei ialah, Yahat, Zizah, Yehush, dan Beria. Semua empat orang. Yahat ialah yang tertua, dan Zizah yang kedua. Tetapi Yehush dan Beria tidak mempunyai banyak anak. Jadi mereka dianggap sebagai satu keluarga. Anak Kohat Anak Kohat ialah, Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Semua empat orang. Anak Amram ialah, Harun, dan Musa. Harun dipilih untuk tugas khusus. Harun dan keturunannya dipilih untuk tugas khusus seumur hidup mereka. Mereka dipilih membakar kemenyan di hadapan Tuhan. Mereka melayani Tuhan sebagai imam. Mereka memakai nama Tuhan, dan memberikan berkat kepada umat selamanya. Musa Abdi Allah dan anak-anaknya termasuk suku Lewi. Anak Musa ialah, Gersom, dan Eliezer. Sebuel, anak Gersom yang tertua. Anak Eliezer yang tertua. Rehabiah. Eliezer tidak mempunyai anak yang lain. Tetapi Rehabiah mempunyai banyak anak. Anak Yizhar yang tertua. Selomit. Anak Hebron yang tertua. Jeriah. Yang kedua. Amaria. Yang ketiga. Yahaziel. Dan Yekameam yang keempat. Anak Uziel yang tertua. Miha. Dan Yizhya yang kedua. Suku Merari. Anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak Mahli ialah Eleazar dan Kish. Eleazar meninggal tanpa mempunyai keturunan laki-laki. Kecuali anak-anak perempuan. Mereka itu kawin dengan sepupunya. Yaitu anak-anak Kish. Anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremo. Semuanya tiga orang. Itulah keturunan Lewi. Mereka didaftarkan menurut keluarganya. Mereka ialah pemimpin keluarganya. Setiap orang terdaftar menurut namanya. Mereka yang terdaftar berumur 20 tahun ke atas. Mereka bertugas di dalam baik Tuhan. Daud mengatakan. Tuhan Allah Israel telah memberikan damai kepada umatnya. Ia telah datang ke Yerusalem untuk tinggal di sana selamanya. Dengan demikian, suku Lewi tidak perlu lagi mengangkat kemah suci atau peralatan-peralatan untuk acara ibadat. Perintah Daud yang terakhir kepada orang Israel ialah menghitung keturunan Lewi yang berusia 20 tahun ke atas. Tugas orang Lewi ialah membantu keturunan Harun dalam pelayanan pada baik Tuhan. Mengurus halaman sekitar baik, ruang samping, pembersihan peralatan suci untuk ibadat. Tugas mereka ialah melayani dalam baik Allah. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyajikan roti khusus di atas meja di tempat suci. Tepung, kurban sajian, roti tidak beragi, penggorengan, dan kurban campuran. Mereka melakukan semua pengukuran dan timbangan. Orang Lewi bertugas setiap pagi dan sore dan bersyukur, serta memuji Tuhan. Mereka juga melakukannya setiap malam. Mereka mempersiapkan semua kurban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari sabat, pada perayaan bulan baru, dan pada semua hari raya khusus. Mereka melayani di hadapan Tuhan setiap hari. Ada juga peraturan khusus tentang berapa banyak orang Lewi harus melayani setiap waktu. Jadi, orang Lewi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Mereka memelihara kemah suci. Mereka juga membantu keluarganya, keturunan Harun. Mereka menolong para imam dalam pelayanan pada baik Tuhan. Terima kasih telah menonton!